Nah ini dia pohon kopi yang sudah tidak produktif lagi Akan kita buat produktif lagi dengan cara seperti ini teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Dunia Tanaman Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat pohon kopi berbuah lebat Di depan saya ini adalah pohon kopi yang usianya sudah sangat tua teman-teman ya Jadi sudah tidak bisa diharapkan lagi buahnya Sudah kelihatan mayoritas lanting sudah kering Yang jelas ini sudah tidak dapat menghasilkan kopi lagi Ya meskipun ini dulunya pohon kopi hasil sambung pucuk Jadi kita akan lakukan permajaan Supaya pohon kopi ini berbuah lebat lagi Nah disini sudah kelihatan juga pohonnya sudah lapuk ya teman-teman ya Jelas sudah tidak sehat karena ini usia sambungannya sudah lebih dari 20 tahun Oke langsung saja kita ke tutorialnya Oke langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah Memotong pohon utama setinggi kurang lebih 70 cm dari tanah ya Jadi setelah beberapa bulan kita potong Nantinya akan tunas tumbuh seperti ini Ada beberapa perlu yang kita pelihara Bisa dua atau tiga minimal dua ya Kenapa dua karena antisipasi saja Jika satu sambungan nanti gagal kita masih punya cadangan Ataupun tiga boleh Untuk antisipasi kegagalan pada sambungan nanti Nah seperti ini ya Kita potong Ketinggian kurang lebih 70 cm Atau 50 cm juga bisa Setelah Tunas tumbuh dan mencapai tinggi kurang lebih 2 meter ataupun bisa 1 meter 70 cm Nah ini bisa kita lakukan sambung pucuk ya Seperti ini Ini sudah sebesar telunjuk jari Sudah bisa kita sambung Oke setelah itu kita potong di ketinggian Kurang lebih 150 sampai 170 ya Nah seperti ini Misalkan memakai peralatan yang steril dan juga yang tajam ya Jadi supaya tingkat keberhasilannya ini tinggi nantinya Oke kurang lebih kita potong segini Ini kita rapikan bagian atasnya Kita lihat disini Kita potong bersih bagian nanti kita buang semua ya Jadi nanti pertumbuhan bisa terfokus ke sambungan Oke selanjutnya kita potong entres Untuk pengambungan kopi ini cukup 1 ruas entres saja Nah kita potong nanti segini Nah kita gunakan segini saja ya teman-teman Nah kita gunakan satu ruas saja Kita harus menggunakan pisau yang tajam dan juga steril Terutama terindar dari minyak teman-teman Kemudian kita sayat Di kulitnya saja Oke kita sayat Cukup kulitnya saja teman-teman Jadi cukup kulitnya saja Sampai perbatasan kayu Setelah itu kita siapkan entres Kita potong runcing Oke kira-kira seperti ini Cukup satu sayatan saja jangan diuleng-uleng Bisa seperti ini Supaya ini terlihat rapi ya Di saat penyambungan nanti bisa rapat Kemudian kita sisipkan Kita ratakan di pinggir sebelah saja Jadi jika di sisi kiri-sisi kiri saja sampai mentok pinggir Kalau sisi kanan-sisi kanan saja sampai mentok pinggir ya Disini saya sisipkan ke sebelah kiri Untuk tali kita cukup menggunakan rafia Bebas tali rafia bisa Kemudian kita ikat Dari bawah sampai ke atas Untuk pengingatan jangan terlalu rapat Dan juga jangan terlalu longgar Ya kurang lebih jadinya seperti ini teman-teman Nah seperti ini ya Jangan terlalu rapat Jangan terlalu longgar teman-teman Langkah terakhir Kita tutup Kita menggunakan plastik Ukuran seperempat kilo Plastik usahakan memakai plastik yang bagus Yang tidak mudah sobek Terutama di musim penghujan seperti ini Biasanya kena angin, kena hujan Ini gampang sobek ya Jadi kita perlu pilih plastik yang bagus Kita tutupkan Kita tali di bagian bawah Jangan terlalu rapat juga teman-teman ya Karena biasanya untuk musim hujan terutama ini Bakalan keluar air Jadi supaya air ini keluar Kita ikat tidak terlalu rapat Nah kurang lebih seperti ini Masih bisa dibayang-bayangkan ke atas dan ke bawah ya Supaya air ini bisa merempas ke sini Kalau ada airnya Oke satu tunas sudah kita sambung Giliran tunas yang satunya lagi teman-teman ya Untuk penyambungan tunas yang satunya Diusahakan tidak sejajar atau sama rata Kita ambil di bawahnya boleh Atau di atasnya boleh Supaya nanti kalau tumbuh ini Rantinya tidak saling bertabrakan Oke kita potong Kodi Ukuran di bawah yang sambungan pertama Kemudian kita sayat Di bagian kulitnya saja Coba diperdekati Nah kulitnya saja sampai perbatasan kayu ya Untuk pengirisan entres Seperti tadi Nah seperti ini Kita sisipkan di pinggir Ya ini sambungan sudah jadi semua Satu pohon kita sambung Dua ranting Atau dua tunas ini ya Untuk penyambungan Tidak sama rata Supaya rantingnya ini Tidak bertabrakan nanti Bisa kita pelihara Dua-duanya Kita contohkan Ini yang sudah jadi Nah ini dia Contoh pohon yang sudah berhasil Saya lakukan peremajaan Ini sudah berhasil Dan kita tinggal Nunggu saja Pertumbuhannya Ini sudah mulai Berbuah teman-teman Ini buah pertama kali Buah perdana Ini saya potong segini ya Saya contohkan lagi Di pohon itu Ini dua Dua tunas Saya pelihara semuanya Nah saya terlihat Ini tunas yang pertama Ini keduanya Tumbuh Bagus semua Nah ini Letak sambungan dulu Di sini Ini pohon yang Sudah terlanjur tua Sudah terlalu tua Saya potong Nah ini Keluar dua Tunas Dipelihara Kemudian disambung Oke teman-teman Sekiranya Sekian dulu Video tutorial Kali ini Jangan lupa untuk Dukung channel ini Dengan cara subscribe Dan bagikan video ini Ke medsos kalian Sampai jumpa Di tutorial selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.